Dewa United mampukah Minotaur mempertahankan? So, kita akan segera menyaksikan dan menjadi game untuk Fostigi atau Dewa United Eve dari Ladiya Land of Dawn di match pertama game kedua Fostigi versus Dewa United Eve. Yes, langsung aja kita terbang di arah Land of Dawn ya, dimana ini bakal menjadi 50-50 sih untuk Lumine. Melihat adanya Arlott ya, sebagai romer dari teman-teman Freak Out di G-Purple Buff yang masih tidak aman untuk seorang Link yang benar-benar butuh penjagaan yang cukup ketat nih dari Iron maupun dari Lucrezia. Jadi memang Link itu adalah hero right order ya sebenarnya. Dia kalau misalnya udah jadi di arah early game, dapat Purple Buff dan gak nyaman, bisa banget untuk ngebantai-bantai lawan. Tapi, once Purple Buff-nya ini berhasil di-invading terus-terusan, bahkan wah dia pergerakannya bakal dimatikan banget sih. Iya, masalahnya Link ini mendapatkan buff ya untuk di patch yang ada di hari kemarin. Gak terlalu masif sih, karena hanya menambahkan 10% aja dari critical chance yang dia bisa hasilkan. Tapi masalahnya ada tiga member dari Fostigi yang bergerak di bottom lane. Airan sudah kehilangan cukup banyak HP dan memaksa dia untuk recall. Masalahnya, sekarang rotasi dari trio mid lane-nya udah bergerak juga nih ke area bottom lane. Dan terekspos Lumin mencoba untuk Vengeance early. Sekarang bagian depan memukul mundur Lumin, untungnya masih bisa mengamankan Fire Beatles di bagian bawah. Yap, dan kali ini dari Lumin-nya mau tidak mau harus bermain lebih sabar lagi. Sedangkan 26 detik menuju objective turtle yang pertama. Nah, inilah dia kesempatan bagi kedua belah hero yang cukup berbeda. Yang satu assassin, junglernya. Yang satu jungler lebih ke arah marksman fighter. Akankah berhasil dari freak out gigi lagi-lagi perfect turtle seperti di game yang pertama. Oke, dan terlihat ya ini era juga sudah engage karena bagian depan. Aeris mempersiapkan sisi belakangnya. Belum adanya final class membuat Aeris belum bisa nih untuk menginisiasikan peperangan ke arah Dewa United. Masalahnya, Lumin coba untuk memantau dan memaksimalkan potensial dari retributions yang dia biasa hasilkan. Engage karena bagian depan mencoba untuk menangkap lini belakang terlebih dahulu. Fighter Ice Rex sudah mulai dibuka. Muffin beradu damage dengan gerbong, tapi damage yang diterima terlalu sakit. The Massive masih ada pelikir untuk defensif. Tapi tempat soviet dibuka. Lumin masih bisa selamat dan bahkan double kill di tangan Lucrezia. Yes, backup yang baik sekali lu Lucrezia. Enggak tersentuh sama sekali dan kali ini dua buah mid lane yang berada serangan aja. Tapi gak mau terlalu memaksakan juga dari Lucrezia. Karena melihat ini ya, bakal menjadi marah bahaya dan untungnya tadi dia gak overcomit. Karena Aira dan juga Muffin udah siap siaga untuk membackup kalau tadi Channy-nya dikejar masuk ke arah jungle milik Freakout 3. Dan Tartle-nya belum ada yang tersentuh kali ini karena dari kedua belah jungler tadi. Yang satu tumbang dari Aira dan juga Lumin yang sekarat. Jadi membuat akhirnya disengage dari kedua belah tim. Sedangkan Muffin kali ini yang tadinya Registar and Somi mencoba untuk penahan tapi dengan early game yang begitu. Tipis masih ya untuk seorang Khalid membuat akhirnya dia tadi termakan karena masuk nahan 3 damage dari Dewa United sekaligus. Iya, tapi sekarang jadinya Tartle dipegang sama Dewa loh. Ini early game-nya udah untung banget. 3 point kill, Tartle pertama juga. Dan lihat Miro yang dibayang-bayangi 4 member tau. Dari Vosdigy. Ini dia gak bebas sih untuk bisa mendapatkan gold kata poolnya. Iron yang mencoba untuk mengganggu tapi ternyata malah Iron yang menjadi bulan-bulanan warga oleh Vosdigy. Dan lihat Miro di bagian bawah. Ada sandwich yang coba dilakukan damage dari heavy crossbow, terolah sakit. Tapi early game-nya, Miro masih bisa escape dan falling tackle-nya. Di waktu yang benar-benar on point banget menghindari point kill. Ditambahkan ke Vosdigy. Iya, ditambah lagi Lucrezia. Yang sepertinya tadi di drafting pace ya kita udah bicarakan. Dengan adanya Wings by Miss dia melihat ketika adanya Miro yang terhempit, yang tergesak di arah bottom lane. Dia dengan cepat langsung rotasi ke bawah, nge-backup sehingga Miro-nya gak jadi dikommit. Oh-oh, Minion Fury. Untungnya semua member sudah berhasil keluar. Airlist yang tertinggal. Meng-cancel feather ice strike. Tapi masalahnya dia gak bisa mendapatkan cover-an dari teman-temannya. Dan sekarang full gold platingan tapi ada solo pick-off yang seperti didapatkan oleh Lumin. Point kill ke arah Mavin membuatkan Lumin ini harusnya unggul dari segi gold di atas Eira. Tapi di bagian bawah, Meringin sudah menyisakan satu bar HP saja. Eira mencoba memberikan back-up-an masalahnya. Ini banyak banget proyeknya yang dikeluarkan. Engage dengan wall form-nya. Maju dengan Lucrezia. Terkena efek storm. Reward melupakan yang sudah mulai dibuka. Miro terjebak. Miro gak punya flicker. Dan untungnya dia masih bisa selamat. Yap, untungnya lagi-lagi ya Miro belum berhasil ditumbangkan dengan ada backup yang cukup ketat dari Dewa United Eve. Tapi kita bisa melihat kali ini early yang berbanding terbalik daripada game yang pertama. Dimana freak out DD justruh kali ini yang bikin cleaning buff-nya oleh seorang Lumine. Tapi tempest update untuk defensive saja mundur ke arah belakang dari seorang Lumine. Berhasil tapi mendapatkan satu buah orange buff yang penting untuk Eira. Nah ini berbanding terbalik ya. Dimana Link butuh banget purple buff. Sedangkan Roger kita tahu hero physical yang lebih butuh ke arah orange buff banget. Itu yang menjadi pokok yang ingin mencoba untuk diincar oleh seorang Lumine. Menghentikan pergerakan dari seorang Roger. Wow, wow. Tapi lihat minuan Fury menyelamat kenyawa dari Miroka. Raging system yang mahal berhasil menghindar Lucrezia. Dengan dia flicker yang dikeluarkan. Tapi masalahnya sekarang mirror down. Pertukaran memang ada dengan airlift. Tapi udah cukup banyak. Flicker yang dikeluarkan oleh teman-teman. Dan final season flicker gerbong. Menangkap dua member disana. Masih bisa menghindar Eira. Mencari keberanian dari Lucrezia. Engage dengan human formnya. Akhirnya gak bisa untuk selamat. Tapi Lucrezia pun. Ini hanya tersisa satu bar HP saja. Dan asar tarif sepertinya akan didapatkan oleh Vosdigy di bottom lane. Sedangkan pertarungan di Eira River. Kita bisa melihat di mana Eira dikejar-kejar oleh seorang Muffin. Tapi gak mau terlalu di overpolis atau tertarut. Dia berhasil mendapatkan Bloodlust X ke tangan seorang gerbong. Dan nampaknya Lumine. Lumine dengan solo turtle-nya. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Karena free space banget yang bisa diciptakan oleh Dewa United Eve. Tapi another zone terkonek karena seorang Muffin bakar. Rewa polisnya gak bisa lagi untuk membackup gerbong. Gapaknya bakal bertukar nyawa aja mencoba untuk ditahan. Tapi ternyata gak bisa untuk menahan damagenya cukup lama. Sama dari seorang Cheney. Ya itu timenya tepat banget sih. Untung ada final slash ya. Membuat disengage dari pertempurannya. Karena Cheney udah gak punya cukup banyak HP. Dan menahan damagenya dari fighter Isaac yang sudah mulai dibuka. Sama-sama berada di sekitar 19.000-20.000 gold. Perbedaannya gak terlalu jauh banget untuk game 6 ini. Dan akan memudahkan nantinya pada saat kontes di Lord yang pertama. Ingat hanya ada 2 turtle saja yang ada di game kedua ini. Karena tadi sempat ada delay ya untuk mendapatkan turtle pertamanya. Tapi terlihat Mary Jane ini semakin bebas lagi. Dengan belum pernah terpik off. Dia mendapatkan semua pundi-pundi gold yang dibutuhkan untuk mendapatkan item kritikal. Yang pasti sekarang sudah jadi item keduanya. Masalahnya console play dilakukan oleh Iron. Mencari keberadaan dari Mary Jane. Untungnya masih bisa selamat. Yap, sejauh ini dari Mary Jane masih cukup aman ya. Walaupun dia udah kehilangan heavy thrushbow-nya. Baru aja cooldown kali ini. Tapi di arah midlane-nya nampaknya udah mulai berkumpul dari kedua belah tim. Muffin masih menunggu aja mencari celah siapa yang mencoba untuk di-ranking. Sangat-sangat dengan sangat teks. Tapi di sisi yang berlawanan. Adanya radu dari area of effect yang cukup berat. Membuat Mira harus lumbang di arah midlane. Iya, dan itu timenya tepat banget sih. Console mencari Iron. Iron digagalkan recall ya. Flicker tuh udah dikeluarkan dan bahkan Iron. Terjebak dari serga pen tiga member. Final Splash bahkan dibuka dan membuat Iron. Target kedua dari serigala yang menggila di tangan Ira. Dan masalahnya mereka semua bertarung. Sementara Lumin memainkan landing jauhnya. Dan membuahkan satu objektif taras di bagian bottom lane. Dan ini sedikit demi sedikit semakin menguntungkan berdewa. Karena ya mereka main empat member aja. Selalu bisa membuat force diginya kerepoter. Iya, dan Lumin. Walaupun dia misalnya nanti di posisi terdesak. Ingat dengan ada nyeling. Dia bisa melakukan split push dengan cukup enak. Nah ini yang harus mungkin dipikirkan ya. Untuk menjadi PR dari Freak Out Digi. Sedangkan di arah midlane ya Rukresia. Yang beradu serangan aja dari tadi. Beradu area VVAC yang cukup besar. Dengan ada ECHN yang mempunyai rewap manipulation. Tapi kita tahu ya. Ada dua perbedaan yang satu gak bisa di cancel. Senangnya Lukresia bisa. Nah mungkin ini bakal bisa menjadi celahan bagi Freak Out Digi. Mungkin bisa bermain ke arah backline. Ke arah Lukresia atau Mironya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan gitu. Betul. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir di top lane. Bottom lane sama-sama diisi dengan dua belah jungler. Dan Raging Stain Storm Muffin. Engage karena Miron untungnya masih ada knock up. Dari Minion Fury. Iron berhasil menyenangkan nyawa dari sosok gold laner dari Dewa United. Dan bakal sekarang di world operation. Iron gagal untuk bisa escape. Menyari keuntungan tapi penalti zone. Di bagian belakang Man's Down. Pertukaran yang tidak adil. Dan bahkan two man's down double kill. Dari Gerbong. Mencari target pertukaran kembali. Karena sekarang adanya ERA menggagalkan semua inisiasi yang coba melakukan oleh Dewa United. Dan bahkan ERA pun masih bisa bertahan. Dari gempuran Lumin. Dengan Divine Sword-nya. Iya walaupun harus kehilangan satu otak tarot ya. Karena udah gak bisa lagi kemenahan damage. Yang diberikan oleh Dewa United. Damage yang tidak terbendung. Dan bahkan Temple of Blade. Yang masih bisa dikeluarkan oleh Lumin. Di saat-saat terakhir hampir saja. Mendumbangkan seorang ERA. Wah PR yang cukup berat ya. Walaupun dari ERA dan juga Lumin-nya ini cukup sama dari segi levelnya. Tapi damage-nya sangat berbeda. Damage yang pedih banget dari seorang Lumin. Sedangkan teamfight demi teamfight. Satu persatu para pemain dari Freak Out Digi itu seperti bisa dimakan perlahan demi perlahan. Iya dan itu yang harus diantipasi ya dari Freak Out Digi ya. Memang sih gak terlalu jauh beda dari Gap Gold-nya. Tapi masalahnya nih. Ini kalau main di area Lord. Area of Effect dari hero-hero Dewa United itu banyak banget sih. Final T-Zone, Minon Fury, Feather Ice Rack. Susah gitu untuk bisa dihindari. Dan sekarang Dewa pede banget nih. Untuk mengambil Lord yang pertama. Karena terlihat di bagian bawah ada Muffin. Sehingga makloplay-nya dimaksimalkan oleh Dewa dan Lord yang pertama menjadi milik Dewa. Ini seperti Deja Vu di game yang pertama ya. Hanya saja kali ini yang lebih memegang tempo permainannya adalah Dewa United. Betul. Yang tadi melihat juga kan sebelumnya di game yang pertama Lalu Benedetta tuh. Oh jauh tuh dia di lanter jauh. Oke kita commit kar objektif. Nah ini yang mencoba untuk di mirroring juga yang dilakukan juga oleh Dewa United. Jadi seperti Deja Vu. Tapi kali ini nampaknya dari airan bakal mencoba untuk diberikan pokingan damage aja oleh seorang Muffin. Dan masih bisa ditahan airan dengan Minotaur-nya sangat tebal. Dia pede banget untuk open initiate. Bedanya nih untuk area of effect dari Feather Ice Rack dan juga Reward Podplation. Ketika Feather Ice Rack itu burst damage-nya sakit banget. Sedangkan Reward Podplation kan lebih kecil ya area-nya. Udah gitu lebih ke arah ini gak sih? Dia ke arah slow, ke arah sisi. Bukan ke arah damage seperti seorang Parsha. Dan sekarang Lord yang pertama nih Tals. Bergerak di area top lane. Bahkan belum menyentuh ke arah base turret-nya. Tapi Post DG mampu untuk mempertahankan Lord-nya. Berhasil menghindari base turret yang hilang. Tapi masalah sekarang kalau still play airan. Dan juga Lucrezia engage ke arah mid lane. Ada Stormy Fang yang dikeluarkan. Pintang di zone. Dan juga Minion Fury. Kombo 1-4 jump bro. 2 man's down dari Post DG. Dan sekarang mereka bergerak maju dengan 5 membernya yang tersisa. Mencoba mendapatkan 1 base turret. Masalahnya masih ada pasif dari base turret-nya. Sudah dihilangkan memang di area mid lane. Dan Super Wave Minion. Di bagian bottom lane masih ada setidaknya. Ini kalau di atas menit 12 bisa nih. Untuk dipaksakan ke area base turret-nya. Dan sedikit demi sedikit falling shot. Dari seorang Miro. Masih bisa dibendung. Final strangenya memang dibuka. Tapi one last hit. Woldy-nya Konek. Di lini belakang. Membuat Ares down. Dan mereka bahkan kehilangan 2 base turret dari Post DG. Ini akan menjadi satu sprite combo ke arah base dari Post DG. Dengan ada 5 member yang bersiap. Mungkin masih ada flicker dan juga fighter ice rack. Membuat Lucrezia ini gak bakal pulang sih. Dia bakal coba mengasahin lagi ke arah base dari Post DG. Iya ditambah lagi 4 ngelawan 5 ya. Dengan ada 2 base turret yang udah tumbang. Kali ini para pemain dari Dewa Inetnya juga masih cukup segar. Dan segini HP-nya lihat bagaimana Lumine. Dengan satu buah fighter ice rack. Berhasil untuk menubahkan cairan berbasan antepa software. Itu yang bener-bener sakit banget karena seorang Muffin. Terkena agrotar membuat Lumine. Harus Lumine sabar lagi membuat. Akhirnya this and guess lagi. Harusnya dari Geroblafi mengingat Lumine-nya ini udah backup. Dia udah mundur. Iya. Dan wow. Ternyata masih bisa bertahan ya talah ya. Iya. Post DG loh. Ini bener-bener mengantisipasi one space boost. Yang coba dilakukan oleh Dewa. Dewa udah bagus sebenernya tadi. Mencoba untuk mendapatkan setidaknya 2 member. Terlebih dahulu sebelum menuju ke arah base-nya. Tapi dengan adanya Arlott dari Airline. Mereka gak bisa semena-mena terlalu masuk gitu. Karena nanti sekali final slash. Banyak yang masuk ke dalam area dari base. Akan cukup merepotkan. Dan kalau kita lihat dari segi itemization-nya. Ternyata Lumine menjadi player pertama yang menyentuh di atas 10.000 gold. Dengan 2 kill, 0 death, dan 5 assist. Itemnya juga udah hampir jadi semua. Call of Sunside, Bersecretary Fury, Endless Battle, dan juga Windtalker. Serta item terakhir sepertinya menuju ke arah Melvigroar ya. Dengan adanya satu Legend Swords ya. Hunter Strike mungkin ataupun Melvigroar juga mungkin. Tadi ambil Hunter Strike. Oh udah ambil ya. Belum di update ya. Belum udah update gitu. Tapi Lord yang kedua. Sepertinya gak bisa dikontes lagi nih. Gagal. Vosdigy untuk bisa melakukan kontestasinya. Mavin terexpose. Dan ya, Alice. Tertinggal di mana-mana bagian depan. Mencoba untuk Vengeance. Tapi damage selalu sakit. Dan sekarang hanya 4 member saya dari Vosdigy. Ya, wow. Ini ditambah lagi dengan adanya Lord yang udah bisa diamankan ya lah teman-teman dari Dewa United. Dan teman-teman dengan adanya satu orang Erlis yang tumbang. Lord akan langsung menuju ke arah base yang terbuka bebas. Dewa United takankah bisa mendapatkan endgame kali ini? 2-1. Berarti kita bakal melihat game yang ketiga. Tapi Lucrezia mengawal keberadaan Lord yang kedua. Yang udah enhance. Dimana Lord akan langsung ngecharge aja ke arah base target yang dimiliki oleh Freakout Diggy. Tapi ingat masih ada Cheney sebenarnya dengan Rewarded Play Cheney ya. Rangestandstorm dan juga Heavy Crossbowl. Yang sebenarnya kalau kita ngecarasi secara high ground defense masih cukup kuat untuk Freakout Diggy. Masalahnya sekarang Rangestandstorm. Tapi Minyan Curie sudah mulai dibuka. Rewarded Appuation mencoba untuk mempertahankan base yang mereka miliki. Sudah kehilangan setengah HP dari base-nya. Tapi fokus karena base dan Dewa United Eve. Menyambahkan kedudukan satu sama. Atas voice diggy di game yang kedua. Satu sama is real and game ketiga. Kita akan saksikan sebentar lagi.